Pada soal ini kita diberikan gambar seperti ini, di mana ini terdiri dari tabung dan kerucut, dan diketahui bahwa jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm, tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing adalah 40 cm dan 50 cm, kemudian kita diminta untuk menentukan luas permukaan bangun tersebut. Nah perhatikan permukaan dari bangun ini adalah yang pertama alas dari tabung, kemudian selimut dari tabung, dan selimut dari kerucut. Maka untuk menentukan luas permukaannya yang kita lambangkan sebagai LP, alas tabung yaitu lingkaran, di mana rumus dari luas lingkaran adalah PR kuadrat ditambah dengan selimut tabung, di mana rumusnya adalah 2PRT ditambah dengan luas selimut kerucut, yaitu PRS, di mana S adalah garis pelukis. Kemudian kita masukkan nilainya, P adalah 3,14, kita ambil 3,14, dikali dengan jari-jari kuadrat berarti dikali dengan 30 kuadrat, ditambah dengan 2, dikali 3,14, dikali jari-jari yaitu 30, dikali dengan tinggi dari tabung yaitu 60, kemudian ditambah P yaitu 3,14, dikali R jari-jarinya berarti 30, kemudian dikali dengan S yaitu garis pelukisnya adalah 50. Sama dengan 3,14 dikali dengan 30 kuadrat berarti 3,14 dikali dengan 900, hasilnya adalah 2826, kemudian ditambah dengan 2, dikali 3,14, dikali 30, dikali 60, hasilnya adalah 11.304, ditambah dengan 3,14 dikali 30, dikali 50, maka sama dengan 4710. Maka jika kita jumlakan diperoleh luasnya adalah 18.840, dan karena satun awalnya adalah cm, maka untuk satun luasnya adalah cm kuadrat. Jadi luas permukaan pada soal ini adalah 18.840 cm kuadrat. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.